Assalamualaikum Siawei Lovers, apa kabarnya, semoga sehat selalu, dan dalam limpahan rahmat dan reseki dari Allah yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dengan kami, kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan Pat Pelindo, dengan tema, apa saja yang ada di Pat Pelindo. Sebelum dilanjut, silakan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Seperti kita ketahui Pelabuhan Indonesia, Pelindo, adalah pelabuhan kelas dunia yang menawarkan Anda layanan terintegrasi dan terkoneksi antar pelabuhan di Indonesia. Pelindo merupakan perusahaan hasil integrasi dari 4-4 BUMN pelabuhan yaitu PT Pelindo 1, Persero PT Pelindo 2, Persero PT Pelindo 3, Persero, dan PT Pelindo 4, Persero, yang resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2021. Berdirinya Pelindo sebagai perusahaan hasil integrasi ini adalah inisiatif strategis pemerintah selaku pemegang saham untuk mewujudkan konektivitas nasional dan jaringan ekosistem logistik yang lebih kuat. Konektivitas maritim baik keterhubungan antar pelabuhan-pelabuhan di dalam negeri, maupun antara pelabuhan di dalam dan luar negeri akan meningkat. Dengan memiliki kendali strategis yang lebih baik dan didukung oleh kemampuan finansial yang kuat, operasional bisnis Pelindo menjadi lebih terkoordinasi, terstandar yang seragam dan efisien sehingga akan memberi keuntungan bagi masyarakat khususnya pengguna jasa Pelindo. Integrasi Pelindo akan menciptakan sinergi 1 BUMN pelabuhan dengan standarisasi operasional dan proses bisnis yang lebih efisien. Kinerja pelabuhan kemudian akan meningkat yang berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi nasional. Integrasi Pelindo akan membuat efisiensi operasional di seluruh pelabuhan nasional, dengan standarisasi teknologi informasi. Integrasi juga membuat kendali strategis yang lebih baik dalam perencanaan keseluruhan untuk jaringan, pengurangan biaya logistik, dan meningkatkan infrastruktur dan kapasitas. Untuk menjalankan bisnisnya, Pelindo ditunjang oleh empat unit bisnis yaitu Pelindo Terminal Peti Kemas, Pelindo Multiterminal, Pelindo Jasa Maritim, Pelindo Solusi Logistik, sejarah terbentuknya Pelindo. Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara maritim. Di masa lalu, kerajaan-kerajaan maritim Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, kerajaan di Maluku pernah memegang kunci jalur perdagangan dunia lewat rempah-rempah. Pedagang-pedagang dari Gujarat dan China mengambil rempah-rempah dari Kepulauan Maluku lalu mengirimkannya melalui kapal-kapal dagang menuju China, semenanjung Arab, Eropa, hingga ke Madagaskar. Pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia menjadi tempat persinggahan dan pusat perdagangan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai bangsa, sehingga menjadi bandar niaga yang besar. Hal ini melatar belakangi lahirnya Pelabuhan Indonesia di era kemerdekaan. Sebelumnya, untuk mengelola kepelabuhanan di Indonesia, dibentuk empat pelindo yang terbagi berdasar wilayah yang berbeda. Pelindo 1 misalnya mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Pelindo 1 dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991, sedang nama Pelindo 1 ditetapkan berdasar Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Desember 1992. Pelindo 2 mengelola pelabuhan di wilayah 10 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pelindo 2 dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1991, Pelindo 2 Persero didirikan berdasar Akta Notaris Imas Fatima SH, No. 3 Tanggal 1 Desember 1992. Pelindo 3 mengelola pelabuhan di wilayah 7 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, dan NTT. Pembentukan Pelindo 3 tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatima, SH No. 5 Tanggal 1 Desember 1992, berdasar Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1991. Sedang Pelindo 4 mengelola pelabuhan di wilayah 11 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pelindo 4 dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tanggal 19 Oktober 1991. Sedang Akta Pembentukannya adalah Akta Notaris Imas Fatima, SH No. 7 Tanggal 1 Desember 1992. Masing-masing Pelindo memiliki cabang dan anak usaha untuk mengelola bisnisnya. Pelindo 1, 2, 3, 4 adalah perusahaan BUMN non-listed yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi pemegang saham utama maupun saham pengendali individu di Pelindo. Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan pemegang saham tunggal. Merger atau integrasi keempat pelindo menjadi satu pelindo yang kemudian diberi bernama PT Pelabuhan Indonesia ini berdasar Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021 tentang penggabungan PT Pelindo 1, 3, dan 4 Persero ke dalam PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Pelindo 2 bertindak sebagai holding induk perusahaan induk, dan ketiga pelindo 1, 3, 4 bertindak sebagai subholding. Pembentukan subholding yang mengelola klaster-klaster usaha ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pelindo dan efisiensi usaha. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia No. S756 EMBU 10 per 2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal persetujuan perubahan nama, perubahan anggaran dasar, dan logo perusahaan. Sehingga pelindo 2 berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero, atau Pelindo. Kini wilayah kerja Petpelindo meliputi wilayah Aceh hingga Papua, integrasi ini diharapkan memberikan standar yang sama pada pelayanan pelabuhan di wilayah kerja Petpelindo. Demikian video kami kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video kami yang lebih menarik ya. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!